Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Kisah wanita dapat warisan Kuci tanah liat Dari mertuanya 5 tahun kemudian baru tahu isinya Haru Warisan adalah peninggalan yang ditinggalkan Pewaris kepada ahli waris Setiap keluarga pasti akan mendapatkan warisan Dari ahli waris keluarga Atau bahkan orang terdekatnya Seperti kisah seorang menantu yang hanya mendapat jatah Sebuah kuci tanah liat Saat pembagian warisan dari ibu mertuanya Wanita yang tadi sebutkan namanya itu Menceritakan dirinya Tumbuh besar Tumbuh besar hanya bersama sosok ayahnya Ibu kandungnya pergi meninggalkan keluarganya demi pria lain Kehidupan yang dilalui Kehidupan yang dilalui wanita tersebut pun Melalui banyak kesulitan sejak masih belia Keluarganya hidup miskin Keluarganya hidup miskin Jadi baginya memilih rumah Dan makanan saja sudah cukup Tumbuh dewasa Wanita itu lantas menikah Dan pindah ke rumah suaminya Di sana ia juga hidup bersama ibu mertuanya Saat itulah ia mengaku Mulai merasakan cinta dari seorang ibu Hal yang tak pernah ia rasakan selama ini Wanita tersebut pun sangat menyayangi ibu mertuanya Dan menganggapnya seperti ibu kandung sendiri Keduanya begitu akrab Sampai menimbulkan sedikit kecemburuan Dari putri kandung sang ibu mertua Putri kandung dari ibu mertuanya tersebut Ikut tinggal di rumah yang sama Setelah suaminya meninggal dunia Meski demikian Kehidupan mereka baik-baik saja Dan tak ada pertengkaran Sampai suatu ketika Kesehatan sang ibu mertua Mulai menurun Dan ia menjadi sakit-sakitan Sebelum meninggal dunia Sang ibu mertua telah menyiapkan Pembagian warisan Untuk ketiga anaknya Dan juga menantu Yang disayanginya itu Dikutip dari Good Teams Surat wasiat yang ditulisnya mengatakan Bahwa harta dan keuangannya Akan dibagi menjadi tiga bagian Dan diberikan secara merata Kepada anak-anaknya Sementara ia mempercayakan Sebuah kucitana liat Kepada menantu kesayangannya Wanita tersebut mengaku Tidak terlalu mempedulikan Masalah harta warisan Ia pun menerima kucitana liat itu Dan menyimpannya Kemudian lima tahun berlalu Sejak kematian sang mertua Wanita itu baru menemukan fakta Bahwa ada sebuah peku tabungan Atas namanya Di dalam kucit tersebut Serta sebuah pesan bertulisan Aku telah menyisikan ini untukmu Tak banyak Tapi semoga bermanfaat Dan dibubuhi tanda tangan Oleh ibu mertuanya Mendapati itu Wanita tersebut pun terharu Mengetahui ibu mertuanya Begitu menyayanginya Sampai sejauh itu Sang mertua tak ingin Anak-anak kandungnya iri Jadi ia memberikan warisan Kepada menantunya diam-diam Pernah tidak terfikir Untuk menemukan harta karun Tidak semua orang memiliki Keberuntungan menemukannya Hal itulah yang mungkin Dialami oleh seorang wanita Jerman Yang mewarisi rumah Di dalam rumah itu Ia menemukan harta karun Harta karun tersebut ditemukan Di rumah tua warisan Peninggalan bibi dari ibunya Saat itu membersihkan Bagian bawah lemari F.B. Lenglis Menemukan sebuah berangkas Tentu saja Mendapatkan sebuah rumah Sebagai warisan dari keluarga Tentunya Menjadi hal yang menyenangkan ya Apalagi kalau saat ditemukan Sebuah benda unik Ya jika rumah yang diberikan adalah Rumah keluarga inti Mungkin kita sudah paham betul Apa saja yang terdapat di dalamnya Namun bagaimana Jika yang diberikan adalah Rumah milik keluarga besar Tentunya kita mungkin Kurang memahami Apa saja yang ada di dalam rumah tersebut Jika memang rumah tersebut Adalah milik keluarga Mungkin kita sedikit paham Namun jika ternyata Milik keluarga besar Terkadang kita tidak tahu Apa isinya Hal itulah yang mungkin Dialami oleh seorang pria Jerman Yang mewarisi rumah peninggalan Bibi dari ibunya Ia tidak tahu Apa yang harus dilakukan Dengan rumah peninggalan tersebut Sebab Ia sebelumnya Belum mengetahui Seluk-beluk Dari rumah tersebut Hingga suatu ketika Ia pulang ke rumah Untuk memariksa rumah Warisan tersebut Ia memariksa Semua isi dalam rumahnya Saat itulah Ia menemukan Sebuah berangkas misterius Berangkas tersebut Ditemukan di dapur rumah Dan terlihat Sudah sangat tua Dan cukup berat Penemuan tersebut Membuatnya Semakin penasaran Dengan isinya Hingga akhirnya Ia memutuskan Untuk membukanya Mula-mula Ia mencari kuncinya Yang terselip Di antara kunci-kunci rumah Yang diserahkan Kepadanya Saat itulah Ia membuka Berangkas tersebut Dengan sangat hati-hati Ia mulai Membukanya Dan setelah terbuka Ia menemukan Sesuatu baginya Tidak begitu berharga Bukan emas Uang Maupun perhiasan Melainkan Hanya sekumpulan Buku Dan dokumen Sederhana Di dalamnya Namun Ketika diperhatikan Dokumen tersebut Cukup menarik Dimana ada Tiga buku Dan foto yang berasal Dari masa perang dunia Dalam dokumen tersebut Tertera Pada tahun 1914 Sedangkan yang paling baru Tertera Tahun 1944 Dalam berangkas tersebut Ada tiga buku Klasik Yaitu Rock Roy Oleh Whiskerud Mein Kamps Oleh Adolf Hitler Dan versi Jerman Dari buku Lady And the Trump Yang paling menarik Tentu saja Adalah Buku Mein Kamp Yang ditulis Langsung oleh Diktator Adolf Hitler Bahkan Lengkap dengan Tanda tangan kecil Di bawahnya Selain itu Temuan lain adalah Foto-foto yang Tersimpan rapi Di berangkas tersebut Terlihat gambar Seorang wanita Yang sedang Menggendong Gadis kecil Gadis kecil Dalam foto tersebut Diduga adalah Neneknya Sedangkan Kedua wanita Yang terlihat adalah Kakek dan nenek Bu Yudnya Kemungkinan besar Foto-foto tersebut Diambil pada Tahun 1900 Selain itu Ada foto lain Yang menunjukkan Pria Dengan seragam Militer Dan pramuka Dimana Salah satunya Diketahui Adalah Foto Hitler Sedangkan Pemuda pramuka Ini Tidak diketahui Identitasnya Foto lain Yang cukup Mencegangkan Adalah Sebuah rumah Yang hancur Yang diduga Disebabkan Karena serangan Musuh Ketika perang Mungkin Di dalam kotak Tersebut Tidak ditemukan Harta berharga Namun Setidaknya Ada penemuan Menarik Yang menunjukkan Masa lalu Dari keluarga Tersebut Ternyata Setelah Dikelusuri Buku Mankamp Yang asli Itu Bisa terbilang Mahal Ya Buku Mankamp Yang ditulis Oleh pimpinan Nazi Menjadi Fenomena Tersendiri Di berbagai Belahan Dunia Buku salinannya Saja Bisa dihargai Dan dilelang Di Amerika Serikat Senilai 274 juta Pekan lalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian Baik-baik saja Dan tetap diberikan Kesehatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bantu channel kami Dengan cara Subscribe Dan tekan Tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga Kisah ini Bermanfaat Bermanfaat